Hubungan intim sedarah antara ibu dan putra gandung terbongkar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mirisnya hubungan inses tersebut telah terjadi selama 11 tahun dan diketahui oleh sang ayah. Pejabat pemerintah setempat menyayangkan tindakan itu lantaran terjadi di tengah keluarga yang dinilai agamis. Kabar mengejutkan itu diungkapkan oleh wali kota Bukit Tinggi, Erman Safar, dalam pertemuan sosialisasi pencegahan pernikahan anak Rabu 22 Juni 2023. Ia secara terang-terangan menjabarkannya di rumah dinas wali kota. Dikatakan Erman, hubungan menyembang itu bermula saat sang anak duduk di bangku SMA. Anak tersebut saat ini sudah berusia 28 tahun, sementara sang ibu berusia 51 tahun. Pemuda tersebut telah dikarantina dan sudah berjalan selama 5 bulan. Dijelaskan Erman, ayah bucah tersebut saat ini juga masih hidup. Ia menyayangkan tindakan itu terjadi di tengah keluarga yang dikenal cukup agamis. Erman mengatakan kasus ini memang mengejutkan masyarakat Bukit Tinggi. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat menjaga dan melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi dan kekerasan seksual yang merusak masa depan anak. Sementara kasus yang diungkapkan itu diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat Bukit Tinggi. Terima kasih telah menonton!